Kabar datang hari ini dari pasangan selebriti Sule dan Nathalie Hosker Drama berakhir, Rayuan Maut Sule, sukses bikin Nathalie pulang Penasaran dengan videonya? Sebelum menonton video ini jangan lupa ketan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Perahara rumah tangga Nathalie Hosker dan Sule menyita perhatian publik Nathalie menangis pilu dan pergi meninggalkan Sule selama beberapa hari Tak jelas masalah apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka Baik Sule atau Nathalie enggan mengungkapkan masalah yang sebenarnya terjadi di antara mereka Saat ditemui beberapa waktu lalu, Sule menjelaskan bahwa ia memang sedang merayu Nathalie untuk kembali ke rumahnya Dalam upaya membawa kembali sang istri pulang, Sule justru mendapat tudingan buruk dari keluarga Nathalie Sule disebut sudah beberapa kali menyakiti Nathalie sejak awal pernikahan Sule pun tak tinggal diam saat ditemui awak media, ia menjelaskan bahwa tak ada masalah yang serius antara dirinya dengan Nathalie Kalau sayaman dalam rumah tangga yang terpenting gak selingkuh, tidak KDRT terus tidak akan meninggalkan jelas Sule Seminggu setelah ucapan Sule itu keluar, Nathalie pun mulai tampil ke publik dan menjelaskan bahwa rumah tangganya baik-baik saja Nathalie bahkan memperlihatkan dirinya kembali ke rumah Sule dalam sebuah enggahan di Instagram Terlihat pula putra Bung Susule, Ferdi, membukakan gerbang untuk kepulangan sang ibu sambung Wah, Alhamdulillah ya Bunda Nathalie sudah pulang Setelah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya